Sekretaris daerah Kabupaten Kerinci menyebut MTK ke-50 Provinsi Jambi kali ini menjadi pukulan berat bagi Kavila Kerinci pasalnya tidak ada satupun cabang perlombaan yang dimenangkan oleh Kavila Kerinci Ada yang menarik pada perhelatan MTK ke-50 Provinsi Jambi di Tanjung Cabung Barat dimana Kavila Kerinci yang biasa menjadi pesaing juara harus pulang tanpa kemenangan Hal ini menyusul tidak ada satupun cabang perlombaan yang mampu dimenangkan Kavila MTK ke-50 Provinsi Jambi Sekretaris daerah Kerinci Asraf mengatakan ini menjadi pukulan terberat bagi para Kavila maupun bagi Pemkap Kerinci sebab usaha secara maksimal telah ditunjukkan oleh para Kavila Namun dengan kenyataan yang ada Kabupaten Kerinci tidak mendapatkan juara ataupun urutan nomor 11 dari 11 kabupaten kota yang mengikuti perhelatan MTK ke-50 Meski demikian dirinya mengungkapkan seluruh Kavila Kerinci sudah berlapang dada menghadapi hal ini dan akan mempersiapkan diri pada MTK ke-51 tahun depan di kota Sungai Penuh Untuk tahun yang akan datang Kabupaten Kerinci terutama tim kapilah bisa memberikan memuaskan hati masyarakat Kabupaten Kerinci Sekali lagi secara pribadi saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Kabupaten Kerinci Tentu bagaimanapun juga ini tentu merupakan kukulan Karena ini di media-media sosial berbagai macam tanggapan-tanggapan masyarakat yang ada di Kabupaten Kerinci Apalagi yang di luar Kabupaten Kerinci Itu sangat-sangat kita maklumi Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan